Terima kasih. 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 Hai kenapa nggak dari kecil di kalau seorang mirip nyari baju lebaran nyari makan Hai yang ada sekarang dia ada pun saya anggap nggak ada mana Kak deh gua iya jeng dari kemana gitu pada saat 3 kecil kelaparan tidur di sana-sini diusir orang dia kemana kadang ada rasa kangen segala macam tapi karena kita nggak tahu nggak merasa sentuhan saya lebih takut kehilangan tante-tante saya yang ngurusin saya seduh nggak fokus sama orang tua saya dan saya nggak mau tahu juga dari mana karena saya sempat nyari nggak ketemu juga jadi saya bodo amat kok ada orang tega setega itu tinggalin ayah bayi dua bulan dirubungin semut saya kak kena asma dibawa ke rumah sakit sama tante saya kamu tahu wajah ibu kamu sepertinya dengan pengalaman kamu seperti ini kamu juga punya anak-anak banyak apa yang kan kamu lakukan supaya anak-anak kamu tidak merasa seperti apa yang kamu gua nyesel juga kak berantar orang-orang yang pernah gua sayang terus gua telah antarin korbannya ke anak gua kayak kekurangan kasih sayang juga kan makanya sampai sekarang kerja aja bawa anak saya kak saya bawa bumi saya titipin ke kakak saya kalau saya syuting dan selesai itu saya ambil lagi kasihan sebenarnya tapi mau nggak mau kadang-kadang ngurus terus saya nggak percaya mau pembantu jadi saya bawa aja lah mudah-mudahan kamu juga menjadi orang tua yang semakin baik buat anak-anak kamu ya kasih semangat dong kasih tepuk mudah-mudahan dapat istri juga yang bisa merima kamu apa adanya ya amin oke aku pindah dulu ya aku nggak tanggung jawab banget ya udah bikin anak nangis aku pindah kanjang titip-titip oke kita sekarang ke Marcel dan Devi Reiser oke di depan kalian ada kartu-kartu pertanyaan ya jadi silahkan pilih salah satu siapa duluan nih Marcel dulu atau Devi dulu aku deh oke silahkan pilih salah satu oke pertanyaannya adalah Marcelino sebutkan berapa pengeluaran termahal kamu untuk hobi kamu nah hobinya ya beli-beli itu action figure gitu nggak hobinya beliin aku tas oh cucu deket aja deh berapa yuk kok istri sudah lupa ya sampe puluhan enggak sih waktu itu kursnya belum semahal sekarang kalau sekarang udah nggak pernah beli-beli gitulan lagi udah enggak karena udah serem-serem harga-harganya harganya udah serap tapi yang paling maksudnya usahanya paling keras itu ngapain aja sampe beli yang hobi kamu itu beli ke luar negeri kan nitip apa oh waktu itu ketemu di ketemu di luar negeri sih oh satu penahan buku penahan buku berapa harganya Superman, Batman itu waktu itu dapetnya disainnya murah berapa? karena compare kesini bisa jatuhnya jadi 2.5 oh 2,5 di Paris kalau disini apa harganya? kalau disini 4,5 sekarang harganya? sekarang bisa 8 oh oke aku tanda itu yang mana pembatas bukunya ya Martel silahkan emm maybe Dewi sebutkan pengeluaran terbesar kamu untuk traveling itu ke negara mana? gantian pengeluaran terbesar kamu emm ke mana ya? ke Australia kali ya? berapa itu paling besar itu pernah gitu gak sih? santai aja emm cuman kayak buat makan transport gitu aja yang gak penting itu kayak 20 juta se? sebulan sebulan wow tapi kamu happy? emm happy tapi itu cuma buat makan doang mau makan doang ya? mahal banget ya disana ya disana aja makan makanya aku masak aja oke next yang berikut Dewi biar hemat-hemat hmm hmm Marcelino hmm ini apa urusannya? hehehe apa sih 3 hal yang perlu dirubah dari aku? dari aku maksudnya dari kamu ya yang pasti ada gak nasihat kamu buat dia? oh iya perlu apa, perlu apa, perlu apa gitu hmm hehehe apa ya? hehehe 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 hmm jangan terlalu boros jangan terlalu boros jangan terlalu boros kedua hmm kayaknya gak ada yang perfect hehehe hehehe jaga kesehatan jaga kesehatan hehehe terus terus satu lagi hmm iya maksudnya nutrisinya masuknya jangan sampai sakit oh karena itu demi anak-anak ya iya dong oke kamu suka meriang soalnya oh kamu suka meriang Marcel hmm oke bingung ya padahal semua pada akhirnya dibuka juga loh semua hehehe iya 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 Dewi hal apa yang pernah kamu lakukan yang membuat kamu menyesal? hehehe cing cing apa yuk ada gak? melakukan terus menyesal hehehe hehehe apa ya? i never regret anything gak ada beli apa kemahalan gitu hehehe oh mungkin mungkin ini kali mungkin mungkin gak gak apa treatment mungkin sampai sakit hehehe enggak sih apa tuh enggak sih enggak enggak eh treatment juga kan hasilnya bagus jadi kayaknya gak ada yang disesalin gak ada yang disesalin gak ada aku semuanya disyukur ya semuanya puji Tuhan oke terakhir Dewi buat Marcel Marcelino andai aku jadi inspirasi karakter superhero kamu kira-kira aku cocoknya jadi tokoh seperti apa ya? ee dengan kekuatan super ee dengan kekuatan super ee dengan kekuatan super ee oh gampang sih apa tuh? ee bikin dia jadi ini penghuni lautan karena dia suka mermaid oh iya 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 oh iya 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 oh iya 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 jadi Queennya Aquaman mungkin iya 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 ooo super powernya dia apa? Bisa bernang cepat dan bisa sihir bisa bernang bernapas dalam air bernapas dalam air terus? bisa sihir bisa sihir memang kalau bisa sihir kamu ingin merubah Marcel jadi apa? kan kalau dibawa air kan itunya dia gak luntur makeupnya oh makeupnya gak luntur itu kekuatannya ooo iya aku suka pakai makeup soalnya Marcel oke yang berikut terakhir buat Dewi Oke Dewi menurut kamu Diantara aku dan Denata Denada suaranya bagusan Antara aku dan Denada itu maksudnya siapa? Marcel sama Denada? Dewi apa Denana apa aku sama Denada? Yang nyanyi siapa yang nyanyi? Yang nyanyi Marcel kali Antara suara Marcel sama suara Denana bagusan mana? Ya bedalah maksudnya Bagusan Dena kali Dia bukan penyanyi Pertanyaannya gak jelas nih Pertanyaannya gak jelas ya Aku udah lama lo gak pernah denger Marcel nyanyi lagi ya kan Nyanyi dong nyanyi dong Dia tuh nyanyi dong Dia suka nyanyi lagu apa? Suka nyanyi macem-macem dia Coba 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 Aku tau lagunya apa Ijinkan aku Anak sepenuh party Nanti ya simpen ya Kita pada suara Marcel Kasih tepuk tangan dulu buat Marcel Silahkan duduk kembali ke tengah Yuk aku ada pertanyaan lain untuk kalian semua Gimana? Gimana? Aku kasih pertanyaan cepet aja abis ini ya Oke ya? Oke siap ya Gimana pertanyaannya buat semua Buat tiga-tiganya? Atau buat Marcel dulu? Buat tiga-tiganya? Oh ini rumpian kata ya Oke ini adalah sebuah rumpian kata ya Kalau kalian mendengar kalimat-kalimat berikut ini Apa yang cepat terbesit di benak kalian ya? Dari ujung dulu Pernikahan Kanjem Sakinah Mawadah Oke Andika pernikahan Sakral Sakral pernikahan Pernikahan? Pernikahan? Mungkin Dewi udah punya pernikahan? Ya udah aku dulu ya Pernikahan? Udah pernah Pernikahan? Pernikahan? Rame banyak yang dateng gitu Rame Rame banyak Rame banyak Oke next yang berikut Perpisahan Aku dulu Perpisahan Menyebabkan Marcel Perpisahan Menyedihkan Menyedihkan Kejam Kejam Sering ya Kanjem Perpisahan Menyakitkan Menyakitkan Popularitas Kanjem Waduh tenar lah Tenar Popularitas Andika popularitas Popularitas Sama aja lah Banyak risiko Banyak risiko Banyak risiko Popularitas bonus Bonus oke Masa depan Masa depan Masa depan Saya pasti indah Pasti indah Masa depan Masa depan Happy Masa depan Diperjuangkan Diperjuangkan Kebahagiaan Habis ini Kita akan minta Devi Rexxer Untuk membacakan Kartu Tarot Untuk Andika Oh Selamat berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di Ruby Beden Tidak 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 Tidak